Gitar Gitar Emang lo boleh cari gitar untuk kapan sih? Ya saya pengen bisa aja mas Biar nanti kapan-kapan bisa ngantiin gilang ramadhan Buset Mas Fahir Ya Main gitar itu susah ya mas Gampang Kalau udah bisa Mas Mael dulu belajar main gitar dimana mas? Gue Gue belajar sama Ian Antono Kayak Sahrani sama Totok Tewel Mereka itu siapa tuh mas? Dasar udik loh Mereka itu semuanya gitaris handal Gue sih sempat belajar sama Jimi Hendrik Jimi Hendrik itu main gitar juga mas Kansomai Kemen gitar Eh elah Eh Yut Tau gak? Dewa Bujana Lo kagak ngertin tadi Dewa Bujana Dewa Bujana itu Gitarisnya Gigi Kemarin dia ngajakin gua men Duit bareng Duit bareng Senayan Mengapa lu? Gigi mas Nah ini konci C nih Tuh coba lu petikin Nih mana konci C Nah ini Nah ini Lu kaku bener sih tangannya Nih Biasa macu Tuh Gitu mas Nah ini Nah ini Nah ini sini Ini namanya konci C Nah kalo keatas dikit Tuh ini konci G Tuh Nah kalo kebawah lagi Ini konci F Nih Tuh Konci F Maaf Mas Mael Saya kok jadi bingung ya Dari tadi kunci terus Memangnya Pintunya yang mana mas Eh Lu biasa metik jamblak sih lo Metik gitar Begini Nih Eh Turulah ini Bisa Nih Busi Risik Pak Pak Endra Saya punya ide pak Ide apa? Kita patungan beli gitar yuk Jadi kalo lagi suntuk kayak gini Kita bisa cari hiburan pak Kalo kamu mau kas bor Bilang aja Tidak usah berlagak mau beli gitar segala Eh Bukan gitu Maksud saya Diam Nih Emang lu belajar gitar untuk apaan sih? Ya saya pengen bisa aja mas Ya saya pengen bisa aja mas Biar nanti Kapan-kapan bisa ngantiin gilang ramadhan Buset Gila namanya itu pemain ram Gitar Aduh Masay bisa main gitar gak bilang-bilang ya Saya memang gak mau bilang kok mbak Kenapa? Malu kenapa? Malu ya? Tidak mbak Saya memang belum bisa Bisa Lu lagi suntuk gak? Emang kenapa? Bistin lagi suntuk ya? Iya Iya nih Lo bilang dong ke Pataka Untuk menghindari kesuntukan saat bekerja Karewan boleh mencari hiburannya sendiri-sendiri Yang paling gampang juga gak perlu ninggalin Kita perlu gitar Gitar Sya-sya setuju sama Gusti Gitu dong Lekas gue Eh ngomong dong ke Pataka sekarang Kalo lo yang ngomong Pataka pasti oke Tapi Sya-sya gak lagi suntuk Jadi gak perlu gitar P tiket sebulan ini sisanya 200 ribu pak Hebat Di departemen lain Jangankan ada sisa Pertengahan bulan sudah kehabisan Soalnya pak Saya selalu meneliti Rimbes dan Kasbon Yang diajukan para karyawan Sebelum menandatanganinya Oh iya pak Sisa uang itu Akan saya masukkan ke PTK sebulan berikutnya Tidak usah Ini kwitansi pembayaran perawatan gigi saya kemarin Pas 200 ribu Tidak usah Ma Ilma men Gitar lu gak ada yang? Ada mas saya iuti Katanya dia lagi mau belajar Gue boleh pinjem gak? Ah boleh Silahkan Oke Eh gue ke toilet dulu ya Mas Saya iutinya apa di pantry? Bukan di toilet Hei Hei yut Gitar ini mari Lu beli jarin ntar aja Felip banget sih lo bang Orang lagi belajar juga Ini Gitar mau dipinjam sama Mas Gusti Dia lagi suntuk tau gak? Balas kan? Eh Bukannya pada kerja malah main gitar lagi Udah bikin minum belum? Saya sudah mbak Ini sudah setengah Bukan buat elo Buat HRD Pak Indra Apa? Emang kalo bawa gitar waktu kerja Boleh? Tidak boleh Itu bukan menghibur Malah mengganggu karyawan yang lain Berisik Saya juga berpikir begitu Makanya Pak Indra bilang sama Gusti Gak boleh bawa gitar Berisik Saya sudah bilang begitu semuanya Pak Indra tukang bohong Gustinya gak ada Gimana bilangnya? Gusti! Bukan Kamu tahu Saya tidak suka anak buah saya Membawa barang-barang yang dapat merusak konsentrasi kerja Sumpah Ini bukan punya saya Pak Lalu kenapa ada di kamu? Ini baru saya mau balikin Beneran Kalo mau belajar gitar Ntar aja bubaran kantor Ya itu emang gitu Pak Udah saya bilangin Kalo mau belajar gitar Ntar bubaran kantor Eh dimaksa Udah sana lu Keruangan HRD Mbak Sasan nyuruh beli makan siang Sekalian lu tanya yang lain pada mau makan siang apa Saya Yute emang males orangnya Pak Mau enaknya aja Alah lu juga yuk Tiap hari kerjaan lu main gitar mulu Nggak Nggak Nisi waktu Pak Nisi waktu Nisi waktu Tuan ambil galan Ya Berset Orang disuruh kerja Dia sendiri tiduran disitu Hei Pak Ini kantor Bukan tempat tidur Jangan ngisi waktu Oke oke Thank you Sayuti maman Kebetulan lo disini Nih Say Tolong balikin ke Mail Bilang gue gak jadi pinjem Ya Gue ke parkeran dulu Soalnya ketepas apa Memban mobil gue kempes Oke Thank you Eh 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 Kenapa bawa-bawa gitar itu kesini Ini tadi Mas Gusti nitip gitar ke saya Pak Mau saya kembalikan ke Mas Mail Iya Terus kenapa dibawa kesini Sayang Bawa dulu sana Cepetlah Pak Endra Sayuti udah kesini belum Memangnya kenapa? Sayang mau nitip makan siang Gak lapor Kayaknya belum Hei Cumi Ngapa gitar gue lu ambil? Anu Mas Tadi Mas Gusti Anu Anu Eh Lu kalo mau belajar ntar Sekarang anterin Tuh kita ke Mas Gusti Cepet Ya Mas ya Sasya Coba ke ruangan saya sebentar Tapi Sasya lapar Pak Iya Nanti saya telepon Pantri Untuk membeli makanan Ayo sebentar Saya ada perlu Tidak Sayuti Sudah saya bilang tadi Jangan bawa gitar kesini Iya Pak Tapi tadi Mas Mail Sudah bawa lagi sana Cepet Tidak Tu Tidak Tidak ihr